Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan ikan tongkol Ini ikan tongkolnya mau kita bikin pepes ya Biasanya kan kalau kita mau ikan tongkol itu suka Cuman disambelin Atau dibikin gulai Atau dibikin asam pedas Nah hari ini tongkolnya mau kita bikin pepes Ini resepnya beda dengan resep pepes sebelumnya Rasanya sama-sama enak Tapi tipenya berbeda Setelah tadi kita siapkan ikan tongkolnya Disini kita siapkan bumbu halusnya ya Disini ada bawang merah, bawang putih, kunir Jahe dan juga cabai merah Besar atau keriting Ataupun kalau mau tambah pedas lagi Boleh tambahkan cabai rawit Nah ini kan kita haluskan Kalau sudah halus kita masukkan dulu dalam wadah Kemudian setelah ini Kita tambahkan lagi bumbu lainnya Aku pakai gula pasir Terus penyedap rasa dan juga garam Garamnya itu ditambahin sedikit Daripada Fluffy masak Masakan yang bukan di pepes Kemudian setelah ini Kita aduk rata Dan kita akan Masukkan ikan tongkolnya Ini sudah dicuci bersih ya Kemudian kita akan Cemplungin semuanya Biarkan semua bumbunya Merata dengan ikannya Setelah ini Kita akan marinasi Minimal setengah jam Boleh dimasukkan kulkas Ataupun di luar kulkas juga boleh Yang penting ditutup rapat ya Kemudian setelah ini kita akan Tambahkan bahan lainnya Aku pakai Daun pepaya Ini sudah direbus Dan sudah dipotong-potong Kalau misalnya Fluffy Tidak suka daun pepaya Juga bisa pakai daun singkong Caranya juga direbus Kemudian dipotong kecil-kecil Kayak gini Nah kalau ikannya sudah selesai Dimarinasi Kita akan siapkan Daun pisang Untuk membungkusnya Pertama-tama Kita akan letakkan dulu Daun pepayanya Di bagian bawah Kemudian setelah ini Kita akan Tambahin ikannya Dan juga bumbunya Kemudian kita akan bungkus Cara bungkusnya gini ya Gampang banget Tinggal kita gulung Kalau bisa Daunnya itu Dua lembar Supaya nanti Tidak bocor Nah ini kita akan Sematkan dengan Tusuk gigi Nah setelah ini Kita akan bungkus Semuanya sampai habis Setelah kita bungkus Semuanya sampai habis Kita akan siapkan Kukusan Biarkan kukusannya Airnya mendidih terlebih dahulu Kemudian kita akan Masukkan Ikan yang sudah Tadi kita bungkus Nah ini akan kita kukus Selama Satu jam Sebenarnya setengah jam juga mateng Cuman belum tanak banget Jadi aku maunya sampai Yang benar-benar tanak banget Supaya nanti Kalau kita simpan Di lemari es Kalau kita misalnya Untuk stok ya Itu nanti jadi lebih awet Nah ini hasilnya Setelah Satu jam kita kukus Ini aroma daun pisangnya Aroma ikan itu Harum banget Kalau sudah dingin Dan kita mau maem Kita akan siapkan Panggangan Jangan lupa beri minyak ya Supaya nanti Ada aroma Sakarannya Gitu Kalau misalnya Flavis Tidak mau langsung Makasih juga boleh Jadi Pepesnya dimasukkan Kedalam lemari es Misalnya Flavis Mau sarapan pagi Mau pakai pepes Tinggal manggang aja Udah Praktis banget kan Nah ini Jangan lupa Pada saat Memanggang Di walak-wali Supaya nanti Lebih merata Kalau misalnya Kira-kira Aromanya sudah Harum banget Ini akan kita Siap angkat Dan kita akan Langsung maem Mumpung masih Anget-anget Kita mau langsung Maem Kalau bisa nasi Yang juga Anget Ada tempe goreng Sreng yang Masih Anget Terus ada Sup sayur Yang masih Anget Wih Jangan Rasanya enak Banget Ini Flavis Bisa lihat Hasilnya Seperti ini Warnanya Cantik banget ya Ini rasanya Juga gurih Banget Wih Pokoknya cocok Untuk makan Siang Ataupun sarapan Ataupun makan Malam Terima kasih banyak Sudah menyaksikan Video Flavikasi Hari ini Semoga kalian Suka Dan mencobanya Yang belum Subscribe Jangan lupa Subscribe ya Dadah Hai Flavis Ketemu lagi Dengan aku kasih Hari ini Flavikasi Mau bikin Resep Mie goreng Ini mie gorengnya Tapi rodo Nyemak ya Rasanya enak Banget Bikinnya juga Gampang banget Pertama-tama Kita siapkan Mie kuning Kemudian Ini akan Kita rebus Terlebih dahulu Untuk merebusnya Kita beri Sedikit minyak Dan gak usah Lama-lama Flavis Jadi sebelum Setengah mateng Kita angkat dulu Karena nanti Kita mau Masak lagi Dengan sedikit air Jadinya Biar gak terlalu Kelembekan ya Nah kira-kira Kayak gini Flavis Cukup matengnya Segini aja Jangan sampai Setengah mateng Ini akan kita sisihkan Setelah ini Kita akan siapkan Untuk Bahan-bahan Tambahannya Nah disini Kita akan pakai Sawi sendok Atau yang biasa Kita bilang juga Pakcoy Ini juga Misalnya Kalau misalnya Flavis gak ada Bisa digantungkan juga Pakai kubis Gak apa-apa Sesuai dengan seleranya Flavis aja Atau pakai Cahe sim Itu yang biasa Juga boleh Gak jadi masalah Nah ini Karena aku pakai Sawi sendok Yang bagian Kerasa Kita akan pisahkan ya Kemudian Setelah ini Kita akan cuci bersih Kemudian Kita tambahkan lagi Toge Ini togenya Yang panjang-panjang Biar nanti Tampilannya Jauh lebih cantik Kemudian Setelah ini Kita akan tambahkan Lagi Bahan lainnya Disini aku pakai Bakso Flavis juga bisa pakai Misalnya Mau dada ayam Ataupun pakai Udang Ataupun pakai Sosis Atau fish cake Itu juga boleh banget Sesuaikan aja Dengan seleranya Flavis di rumah Nah ini Yang gak ketinggalan Ada daun bawang Ini kita potong Miring-miring tipis Kayak gini Supaya nanti Lebih cantik juga Kemudian Kita akan sisihkan Nah setelah ini Kita akan Siapkan Bahan lainnya Aku pakai tomat Misalnya Kalau aku bikin Bak mie goreng Atau bak mie godok Itu selalu ada tomatnya Supaya Rasanya lebih Seger aja Gitu Ini akan kita potong-potong Kalau sudah potong-potong Kita sisihkan Kemudian Kita siapkan Untuk bumbu halusnya Disini Bumbu halusnya Ada bawang putih Bawang merah Kemudian kemiri Dan juga ada merica Kalau sudah halus Ini akan Kita sisihkan Kita siapkan wajah Kemudian Beri minyak Kita akan gongsong Terlebih dahulu Bumbu halusnya Kita akan gongsong Sampai nanti Aromanya harum banget Setelah ini Kita akan Semplungin Baksonya Terlebih dahulu Kalau baksonya sudah masuk Kita akan gongsong lagi Biarkan nanti Baksonya matang Setelah ini Baru kita akan Siapkan lagi Bahan-bahan lainnya Ini sudah matang Kita tambahkan lagi air Kemudian Ada garam Kemudian Ada gula pasir Kemudian ada Saus sambal Kemudian Disini Aku juga mau pakai Kecap manis Kemudian Jangan lupa Kasih sedikit Saus tiram Supaya Lebih gurih lagi Rasanya Kemudian Setelah ini Kita akan aduk Sampai rata Biarkan nanti Sampai mendidih Kalau sudah mendidih Kita akan Semplungin Bahan-bahan Tadi kita awali Dengan mie Dan juga Ini ada sawi sendoknya Bagian batangnya Kita masukin dulu Karena ini kan lebih keras Jadi kita masukin terlebih dahulu Ini kan kita aduk rata Setelah Kita aduk rata Kemudian Kita akan Masukkan Sawi yang bagian Daunnya Nah tadi kan ini Batangnya sudah kita semplungin Kemudian Bagian daunnya Kita semplungin Nah setelah ini Kita akan aduk-aduk Biarkan semua bahan Dan bimbu Semua tersampur rata Dan mateng Nah untuk Kalau misalnya Sudah mau diangkat Kita baru Semplungin Tadi ada toge Daun bawang Tomat Tambahkan juga Berambang goreng ya Supaya Aromanya itu Jauh Lebih harum lagi Kemudian Karena semua bahan ini sudah masuk Masaknya gak usah lama-lama lagi Kita tinggal aduk cepat Apinya yang gede Aduk-aduk-aduk Seperti ini Nah ini sudah matang Masihlah seperti ini Ini rasanya enak banget Aromanya harum banget Jadi tekstur mie nya itu Gak Kering Tapi rojok basah Kayak gini Sekarang gak usah lama-lama lagi Kita akan siapkan di meja makan Ini cocok banget Untuk sarapan Ataupun untuk makan malam Yang pasti Enaknya itu Mepas Masih anget-angetnya Terima kasih banyak ya Sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini Semoga kalian suka Dan dicobanya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dadah Ketemu lagi dengan aku kasih Hari ini Flavikasi mau bikin Rendang yang enak banget Ini rendangnya Wongkebumen Rasanya enak banget Rasanya gurih Buket Terus ada Rasa manis-manisnya Gimana gitu Ini aku siapkan daging sapi Aku pakai yang khas luar Jadi kalau masak rendang Karena dimasak dengan waktu yang sangat lama Jadi aku pakai yang khas luar Supaya tidak cepat hancur Nah ini dagingnya Mau aku potong tipis-tipis aja Flavikasi Supaya Gak terlalu lama nanti masaknya Kalau sudah dipotong-potong Ini akan kita sisihkan Kemudian Setelah ini Kita akan siapkan bumbunya ya Nah ini bumbunya Rodok pepak banget Flavikasi Jadi nanti Aku bagi menjadi 3 bagian Ini bagian pertama Aku pakai bumbu basah Ini nanti Resep selengkapnya Flavikasi bisa cek aja Langsung di deskripsi box Ini kita haluskan Boleh pakai air Boleh pakai minyak Untuk menghaluskannya ya Kalau sudah halus Ini akan kita sisihkan Nah ini bumbu yang kedua Kita sebut bumbu kering Nah disini juga Sudah pepek banget Flavikasi Ada ketumbar Ada jinten Ada kapulaga Ada merica Ada cabai jawa Ada kembang peka Ada kayu manis Nah semua bahan ini Akan kita haluskan Ini aku pakai ulekan aja Flavikasi bisa pakai Blender itu juga boleh Kemudian ini akan kita tumis Bumbu halusnya terlebih dahulu Kita akan tumis Sampai nanti Harum ya Kemudian Kita baru masukkan Bumbu yang kedua Supaya kita sebut Bumbu keringnya Kemudian Kita akan aduk-aduk lagi Sampai benar-benar mateng Baru kita akan masukkan Bumbu yang ketiga Ini aku sebutnya Bumbu aromatik ya Ini ada laos Sereh Jahe Daun kunir Daun salam Kemudian ini akan kita Tumis lagi Sampai benar-benar harum banget Jadi kenapa Ini bumbu aromatiknya Masuknya belakangan Jadi biar Bumbu halus Dan bumbu keringnya Benar-benar mateng banget Jadi Dan nanti Nggak ada yang ngelip-ngelip Ke daunnya Itu nanti masih Belum mateng gitu Nah kemudian Setelah bumbu yang tidak mateng Kita masukkan dagingnya Setelah daging masuk Ini nggak boleh Langsung disiram dengan santan ya Jadi kita akan aduk-aduk dulu Sampai nanti dagingnya Berubah warna Flavis Kayak gini Baru kita akan masukkan Santan encernya terlebih dahulu Jadi nanti Santan kentalnya belakangan Kita masukkan santan encer Ini benar-benar santannya Kalau mau enak banget Flavis Mers dari kelapa sendiri ya Jadi Itu bikin gurih Dan ada manisnya gitu Nah ini akan kita masak Sampai nanti Setengah asat Seperti ini Baru kita akan masukkan Santan kentalnya Kalau santan kentalnya Sudah masuk Kita aduk-aduk sebentar Kita tambahkan lagi Ada gula jawa Kemudian ada Kalau mau pakai Perasa kaldu sapi Boleh Pakai micin boleh Atau pakai kaldu jamur Juga boleh Kemudian tambahkan garam Nampain garamnya Nggak usah Langsung banyak Flavis Sedikit aja Nanti belakangan aja Kalau misalnya Sudah memateng Kalau kurang asin Boleh tambahkan lagi Ini kan kita masak Pelan-pelan Jadi benar-benar Masaknya itu Pelan-pelan Nah untuk terakhir kali Disini kita akan tambahkan lagi Ini kelapa sangrai Ini nanti bikin aromanya Jadi harum banget Nah ini kita akan aduk-aduk lagi Biarkan nanti sampai Rodo asat Nah ini total masak Daging rendang ini Kurang lebih Tiga jam Pelatis Jadi benar-benar Apinya itu kecil Pelan-pelan Sambil diaduk Jadi memang Kalau masak rendang itu Nggak boleh gerusa-gerusu Jadi memang Harus benar-benar Pelan-pelan banget Apinya kecil Supaya bumbunya Mersep banget Kedalam dagingnya Dan dagingnya empuk banget Ini sudah mateng Warnanya cantik banget ya Ini rasanya juga enak banget Rasanya itu Gurih Buket Rodok manis Enak banget ya pokoknya Ini enak banget Kita mau pakai Nasi anget Ataupun ini Sebentar lagi Mau lebaran Cocok banget Untuk sajian lebaran Terima kasih banyak ya Sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini Semoga kalian suka Dan mencobanya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dadah Hai Flavis Ketemu lagi dengan aku Kasih Masih di channel Flavikasi Hari ini Flavikasi Mau bikin resep Sup Dari telur puyuh Biasanya kan telur puyuh Kita pakai Untuk bikin sambal goreng Ataupun kita masak Yang pedes-pedes ya Nah hari ini Akan kita bikin Yang seger-seger Yaitu kita akan bikin Sup telur puyuh Dan ini telur puyuhnya Udah aku rebus Kemudian aku kupas Tadi aku siapkan Sebanyak 250 gram Kemudian Kalau sudah selesai Dikupasin semuanya Kita akan sisihkan Kita siapkan bahan lainnya Disini aku pakai wortel Nah ini wortelnya Aku potong tipis-tipis Dan gak lupa Aku potong kembang Biar nanti tampilannya Lebih cantik Dan anak-anak Makin suka Untuk memakannya Nah disini Nah disini Kalau misalnya wortelnya Sudah kita potong-potong Kita akan sisihkan dulu Dalam wadah Kemudian setelah ini Baru kita akan siapkan Bahan-bahan lainnya Nah disini kita siapkan Ada buncis Jangan lupa ya Buncisnya Dibuang bagian ujungnya Kemudian kita akan potong-potong Kurang lebih 2-3 cm Kalau sudah dipotong-potong Kita sisihkan dulu Nah sekarang Kita akan tambahkan lagi bakso Jadi kumplit banget ya Udah ada sayurannya Ada telurnya Dan juga ada baksonya Ini baksonya aku belas Jadi 2 bagian Kemudian disini Aku siapkan bahan lainnya Yaitu Soun Kemudian Kita siapkan bahan lainnya Ada bawang putih Bawang merah Dan juga ada Merica bulat Kemudian kita haluskan Oh iya bagi lapis Yang gak punya merica bulat Juga bisa pakai Merica bubuk ya Kalau sudah halus Sekarang Kita sisihkan Kita siapkan wajan Beri sedikit minyak Kemudian kita akan Tumis Bumbu yang sudah Tadi kita haluskan Sampai nanti Aromanya Harum Banget Dan wangi Dan warnanya Sudah mulai kecoklatan Baru kita akan Cemplungin Ke air Yang sudah mendidih Kemudian Disini Kita akan tambahkan lagi Kaldu Ayam bubuk boleh Kaldu sapi bubuk boleh Kaldu jamur juga boleh Kemudian kita masukkan Wortalnya terlebih dahulu Dan juga Taurnya Ini akan kita masak Sampai nanti Mendidih Kemudian Kalau sudah mendidih Masukkan Buncis Dan juga Bakso nya Kemudian disini Kita langsung Cemplungin aja Saunnya Kemudian Ini aku pakai Daun bawang Tapi daun bawangnya Saat cuwil Tadi aku metik Dari halaman rumah Karena tadi Waktu aku ke pasar Ternyata gak ke bawah Jadi yaudah Pakai ini aja Buat seger-seger aja Gitu Kemudian Ini akan kita masak Sampai nanti mateng Nah seperti ini Flavis Ini sudah mateng Ini aromanya Harum banget Dan Bener-bener Seger banget Rasanya Sekarang gak salah lama-lama Kita sajikan di meja makan ya Terima kasih banyak Sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini Semoga kalian suka Dan mencobanya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dadah Hai Flavis Ketemu lagi dengan aku Kasih Masih di channel Flavikasi Hari ini Flavikasi Mau bikin resep masakan Dari ikan keranjangan Aku senang banget Bikin resep Dari ikan keranjangan Karena anak-anak Dan keluarga Di rumah tuh Suka banget Dengan ikan yang satu ini Ini tadi aku beli Kurang lebih beratnya Sebanyak 500 gram ya Kemudian Pertama-tama Kita akan Goreng terlebih dahulu Ikan keranjangannya Ini minyaknya agak banyak ya Supaya Nanti Matangnya lebih cepat merata Jangan lupa Kalau ikan ini tuh Agak rapuh Jadi Baliknya cukup Satu kali aja Kalau misalnya Bagian bawahnya udah matang Baru kita balik Kemudian Kalau misalnya Bagian bawahnya udah matang lagi Kita langsung angkat Ini supaya Nanti ikannya Nggak hancur ya Nah seperti ini Flavis Ini ikannya sudah matang Kemudian Kita angkat Kita akan sisihkan Kita akan diningkan Karena ini ikannya Mau kita Suwir-suwir Jadi Supaya nanti Anak-anak lebih gampang Tumaamnya Ini kita suwir-suwir Kita hanya ambil Dagingnya aja Ini duri-durinya Kita buang Nah Nanti Flavis Yang mungkin tinggal Di luar negeri Nggak bisa dapat ikan Kayak gini Juga bisa pakai Ikan tuna Jadi caranya dikukus Kemudian Diswir-suwir Baru digoreng Atau digoreng dulu Baru diswir-suwir Juga boleh Nah setelah ini Kita sisihkan dulu Sekarang kita akan Siapkan Bumbunya Disini Kita akan Siapkan Cabai Ijau besar Ini kita pakenya Agak banyak Jadi kurang lebih Tadi aku siapkan Sebanyak 12-20 Kemudian Kita potong Tipis-tipis Setelah ini Kita tambahkan lagi Tomat hijau Ini tomat hijau Agak besar Jadi aku pakenya Tiga Kalau misalnya Pakai yang kecil-kecil Boleh ditambahkan Lagi ya Kemudian Ini tomatnya Juga akan kita potong Tipis-tipis Nah setelah ini Kita akan Siapkan Bahan lainnya Disini kita pakai Bambang Atau bawang merah Kemudian Kita akan Potong Tipis-tipis Juga Bawang merahnya Hari ini Semuanya Sambah dipotong Bawang merahnya Jadi Lebih keras Pemasaknya Nah ini Kita tambahkan lagi Bawang putih Kemudian Bawang putih Akan kita potong Tipis-tipis Juga Nah disini Kita akan Tambahkan lagi Laos Ini laos Kurang lebih Saat jempol aja Kemudian Kita potong Tipis-tipis Juga Disini Kita tambahkan lagi Gula merah Atau gula jawanya Kurang lebih Bisa Saat jempol Kemudian Kita tambahkan lagi Daun salam Supaya nanti Aromanya lebih harum Kalau semua bahan Dan bumbu sudah komplit Kita langsung aja Siap memasaknya ya Siapkan wajah Siapkan wajah dan minyak Kalau sudah panas Kita akan masukkan Terlebih dahulu Bawang Berambang Dan juga Laosnya Kita akan Aduk-aduk Kita tumis Sampai nanti Aromanya berbau Harum banget Dan bawangnya sudah Mulai layu Seperti ini Kita tambahkan lagi Daun salam Kemudian kita akan Masukkan gula jawanya Kalau misalnya Tidak terlalu suka Dengan gula Tidak boleh Di Skip aja Tidak apa-apa Kemudian kita akan Masukkan Ikan yang sudah Tadi kita Sampai Nah di sini Sudah gak perlu Kita tambahkan air ya Nanti dia Gila-gila akan Larut kot Panas dan juga Minyaknya Kalau misalnya Sudah tercampur rata Baru kita akan Masukkan Tomat Dan juga Sabeh hijau Besarnya Yang kita aduk-aduk Di sini Slavis juga bisa Menambahkan Penidak rasa Misalnya Kagu ayam Kagu sapi Musim Kagu jamur Boleh banyak Kalau enggak Sudah gak apa-apa Karena ikannya Sudah ada rasa Giri dan juga Apinya Di sini aku Tidak tambahkan Garam lagi ya Ini sudah mateng Ini rasanya Enak banget Warnanya juga Masih cantik Banget ya Nanti ini Akan kita maem Sak lombok-lomboknya Sak temat-tematnya Kita tinggal Siapkan Masih ayat yang banyak ya Terima kasih banyak Yang sudah menyaksikan Video vlog dikasih hari ini Semoga kalian suka Dan bisa cobainya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dadah Hai Flavis Ketemu lagi dengan aku Kasi Masih di channelnya Flavikasi Hari ini Flavikasi Mau bikin resep masakan Yang sederhana banget Rasanya enak banget Beginnya juga Gampang banget Hari ini kita akan Bikin sayur Dari Bigo Atau Biasa kita sebut juga Dengan Labu air Ini tadi Bilih di pasar Itu besar banget Ukurannya Jadi Kita akan pakai Separuh aja Karena nanti kita akan Tambahkan juga Bahan-bahan lainnya Nah kemudian Setelah labunya Kita kupas Dici bersih Setelah dicuci bersih Kita akan potong-potong Untuk motong-motongnya Disini kita Potong agak besar-besar ya Karena Labu air ini Biasanya dia Kalau dimasak Agak mimpes Nah disini Aku potong-potongnya Seperti ini aja Kurang lebih 4 x 3 cm Kalau sudah dipotong-potong Kita akan Siapkan dulu Dalam wadah Atau kita sisihkan dulu Dalam wadah Kemudian Setelah ini Kita siapkan Bahan-bahan tambahannya Disini sudah Aku potong-potong ya Ada jagung Sebanyak 2 Ini jagungnya Jagung manis Kemudian Disini kita pakai Ada Wortel Kemudian ada Cabai hijau Yang sudah diiris Dan juga ada Buncis Yang sudah diiris Kemudian kita akan Sisihkan Setelah ini Kita siapkan Bumbunya ya Disini kita pakai Ada kemiri Ada bawang putih Ada bawang merah Kemudian disini Kita pakai juga Ada kunir Dan juga ketumbar Setelah ini Bumbunya akan kita haluskan Tapi bisa menghaluskan Dan menggunakan Pulekan kayak aku hari ini Ataupun Pakai blender Juga boleh Kemudian Kalau sudah halus Kita akan Langsung memasaknya ya Kita siapkan Wajan Untuk wajannya Disini aku menggunakan Wajan Atau walkband Ini aku pakai Dari Rayvan Ini selain cantik banget Anti lengket Harganya juga hemat banget Nanti Flavis kalau mau beli Linknya aku taruh di deskripsi box ya Kemudian Kita akan tambahkan Sedikit minyak Setelah ini Kita akan Masukkan Bumbu Yang sudah tadi Kita haluskan Nah disini Nah disini Untuk Sepatulanya Aku juga pakai Sepatula Meresnya Sierra Sama tokonya Dengan Wajan yang aku pakai Hari ini Nah setelah Bumbunya harum Kita tambahkan lagi Laos Dan juga Daun salam ya Kemudian Kita akan aduk-aduk Lagi Di atas Sampai nanti Bumbunya harum Banget Setelah itu Baru kita akan Masukkan Jagungnya terlebih dahulu Kemudian Setelah ini Kita akan Tambahkan air Setelah air masuk Disini Kita langsung aja Siapkan bumbu lainnya Ada gula merah Boleh pakai gula pasir Tambahkan sedikit garam Penyedap rasa Kalau mau Lebih gurih lagi Walaupun Tidak pakai penyedap rasa pun Rasanya Sudah Gurih Dan enak banget Kemudian Kita akan Masak jagungnya Sampai nanti Mateng Kalau sudah mateng Kita baru Tambahkan Santan Kemudian Kita akan Masak lagi Sampai nanti Santannya Mateng Kemudian Kalau sudah Mateng Baru kita akan Masukkan Sayur-sayuran Lainnya Tadi kan ada Wortel Kemudian Kalau misalnya Wortelnya Sudah mateng Baru kita akan Masukkan Sayuran yang lainnya Disini kita Masukkan Labunya Dan juga Buncisnya Kenapa di bagian Akhir Masukkan Labunya Karena labunya Itu cepat Empuknya Dan Buncis Dan juga Cabai hijaunya Juga cepat Empuknya Jadi kita Masukkan Saat-saat Terakhir Setelah Jagung Dan juga Wortelnya Mateng Kemudian Kita akan Masak Lagi Biarkan Sampai Mendidih Dan dirasa Cukup Matang Sayurannya Untuk Tingkat Kematangannya Flavis Bisa sesuaikan Dengan seleranya Flavis Mau Masih agak Krius-krius Boleh Mau lebih Lembek lagi Juga boleh Jadi benar-benar Sesuai dengan seleranya Flavis Kalau aku Lebih suka Yang masih Krius-krius Sayurannya Seperti ini Ini Sudah mateng Sayuran Juga masih Segar Banget Rasanya enak Walaupun pakai Sampen Rasanya itu Segar Gitu Gak enak Ini dia Hasilnya Masakan kita Hari ini Terima kasih banyak Sudah menyelesaikan Video Flavikasi Hari ini Semoga kalian Suka dan mencobanya Dadah Hai Flavis Ketemu lagi Dengan aku Kasih Masih di channel Flavikasi Hari ini Flavikasi Mau bikin Rendang Jengkol Sebelumnya Aku tuh Sama sekali Gak suka Dengan Jengkol Flavis Tapi Setelah Aku coba Belajar Masaknya Yang benar Yang enak Terus Aku jadi ketagihan Sampai sekarang Aku suka banget Sama yang namanya Jengkol Hari ini Aku mau berbagi Resep Rendang Jengkol Untuk Flavis Di rumah Nah ini Pertama-tama Kita rebus dulu Jengkolnya Kemudian Setelah ini Kita akan Cemplungin Ke air dingin Kemudian Kita akan Kupas Kulitnya Dan jangan lupa Kita belah Nah ini Proses perbusan Dimaksud Untuk Supaya Jengkolnya Nanti manteng Dan Bau Sengarnya Itu juga Sudah Sangat Banyak Berkurang Jadi bagi Flavis yang Aku gak terlalu suka Bau jengkol Nah kalau udah Mau lalui proses ini Bau nya itu udah Gak terlalu Sengar lagi Ini sudah Kita Kupasin Sekarang kita akan Getok-getok Biar nanti Biar nanti Dia lebih cepat Empuk Nah ini Sudah Semuanya Diketok Sekarang kita Sisihkan Kita siapkan Bahan lainnya Disini Aku pakai Kentang Ini kentangnya Yang kecil-kecil Yang Kalau masak itu Gak perlu Dikupas lagi Flavis Kemudian Setelah ini Kita siapkan Bumbu keringnya Pertama-tama Ada merica Ada ketumbar Ada Kayu manis Dan ada Cintan Kemudian Setelah ini Kita akan Haluskan Ini kita sebut Aja Bumbu keringnya Nah ini Sudah halus Kalau sudah halus Kita akan Sisihkan Kemudian Kita akan Siapkan Bumbu basahnya Disini Kita siapkan Kemiri Kemudian Disini Kita siapkan Bawang putih Kunir Jahe Dan juga Ada cabainya Yang banyak Ini cabai keriting Kemudian Ada bawang merahnya Juga yang banyak Setelah ini Kita siapkan Blender Kita masukkan Bumbu-bumbunya Jangan lupa Cabainya Kita potong-potong Supaya lebih Sampang Untuk menghaluskannya Beri sedikit air Atau minyak Kemudian Baru kita Haluskan Kalau sudah halus Kita akan Siapkan wajan Kemudian Kita akan Beri sedikit Minyak Kalau sudah panas Kita akan Masukkan Bumbu-bumbu Sudah 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 Oh iya Flavis Kita masukkan Juga Bumbu Dan tambahkan Lagi Serai Laos Dan juga Ada Daun jeruk Ini daun jeruknya Kita sobek-sobek Supaya Nanti Dia lebih harum Daun salamnya Juga Kita sobek-sobek Supaya Nanti Lebih harum Kemudian Setelah Setelah Kita akan Aduk Aduk Kita akan Tumis Tumis Pakain Api Kecil Aja Flavis Supaya Nanti Bumbunya Lebih Tanok Dan Matangnya Lebih Sempurna Nah Kayak gini Flavis Ini Sudah Matang Aromanya Sudah Merindang Setelah Ini Baru Kita akan Masukkan Jengkol Kemudian Kita akan Aduk Aduk Lagi Biarkan Semua Bahan Tercampur Rata Nah Setelah Ini Baru Kita akan Tuang Santan Ini Aku Pakai Santannya Masih Seger Banget Hasil Marut Sendiri Jadi Rasanya Lebih Manis Lebih Enak Lebih Gurih Tapi Bagi Flavis Yang Tidak Ada Santan Seger Juga Boleh Pakai Santan Instant Aku Juga Mau Tidak Flavis Di Rumah Proses Masak Penting Jadi Apinya Kita Kecilkan Setelah Mendidih Dan Kita Harus Sering Sering Aduk Supaya Santan Tidak Kecah Ini Kita Masukkan Kentang Kalau Kentang Sudah Masuk Ini Kita Masak Lagi Nah Disini Kita Tambahkan Bumbu Lainnya Disini Kita Pakai Gula Jawa Kemudian Kita Kasih Garam Secukupnya Penyedap Rasa Secukupnya Kemudian Kita Kasih Asem Asem Ini Penting Jadi Jangan Di Skip Kemudian Setelah Ini Kita Masak Lagi Masak Itu Benar-benar Pakai Api Kecil Dan Ini Aku Masak Hampir Satu Jang Lagi Jadi Masak Sudah Berpaka Kecil Dan Harus Sering Di Aduk Supaya Santannya Tidak Kecah Nah Ini Hasil Setelah Hampir Satu Jang Dimasak Warnanya Cantik Banget Aromanya Harim Banget Ini Jujunya Udah Ngereset Ini Rasanya Juga Udah Enak Banget Sekarang Kita Selanjutnya Lagi Kita Akan Siapkan Di Meja Makan Nah Ini Tinggal Kita Ngambil Nasi Anak Yang Banyak Pokoknya Kalau Rautnya Udah Kayak Gini Rasanya Udah Nggak Perlu Lain Lain Lagi Ya Bagi Travis Yang Belum Pernah Coba Atau Selama Ini Takut Coba Makan Jengkel Sekarang Nggak Perlu Ragu Lagi Ayo Kepada Kepada Coba Ya Terima Maksim Banyak Sudah Menyaksikan Video Flavikasi Hari Ini Semoga Kalian Suka Dan Mencobanya Yang Belum Subscribe Jangan Lupa Subscribe Ya Dadah Hai Flavis Ketemu lagi Dengan Aku Kasih Masih Di Channel Flavikasi Hari Ini Flavikasi Mau Bikin Reset Masakan Yang Enak Banget Bikin Gampang Bahan Bahannya Juga Gampang Banget Untuk Kita Cari Di Sekitar Kita Nah Ini Kita Siapkan Untuk Pertama Kita Siapkan Terong Ini Terong Aku Pakai Dua Ukuran Besar Besar Berat Kurang Lebih 500 Gram Kemudian Ini Terong Akan Kita Potong Potong Biar Cantik Kita Potong Serong Serong Seperti Ini Biar Tidak Biasa Nah Sekarang Setelah Kita Potong Potong Kita Akan Rendem Dulu Di Dalam Air Ini Supaya Nanti Terong Warnanya Tidak Biru Karena Nanti Abis Ini Kita Akan Siapkan Bahan Dan Bumbunya Untuk Bahan Berikutnya Disini Kita Siapkan Udang Ini Aku Pakai Sebanyak 250 Gram Ini Sudah Aku Buang Kepalanya Buang Kotorannya Dan Sudah Dicuci Bersih Kemudian Sekarang Kita Akan Siapkan Bumbu Halus Disini Kita Siapkan Cabai Keriting Ini Kurang Lebih 20 Kemudian Ada Kemiri Sebanyak 5 Dan Ini Ada Bawang Putih 6 Dan Ada Bawang Merah Ini Kurang Lebih 12 Dan Ada 2 Senti Atau Sampai 3 Senti Kunyit Ini Ada Setengah Sendok Ketumbar Dan Setengah Sendok Merica Bumbu Ini Akan Kita Haluskan Hari Ini Aku Akan Menghaluskannya Menggunakan Blender Flavis Juga Bisa Menghaluskannya Menggunakan Ulekan Tapi Flavis Tidak Boleh Menghaluskannya Menggunakan Chopper Karena Kalau pakai Chopper Nanti Tidak Terlalu Halus Ini Kita Beri Sedikit Air Apapun Minyak Juga Boleh Ini Sudah Halus Sekarang Kita Siap Masaknya Sekarang Siapkan Wajan Dan Beri Minyak Kalau Sudah Panas Kita Masukkan Bih Yang Sudah 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 Kemudian Kita Angkat Agit-agit Biarkan Sampai Nanti Bumbunya Harum Setelah Itu Kita Tambahkan Daun Salam Dan Diga Laun Kemudian Kita Akan Agit-agit Kita Tumis Sampai Nanti Aronanya Berbau Harum Dan Warnanya Sudah Sampai 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 Masukkan Udang Nah Setelah Udangnya Masuk Kita Tumis Sampai Nanti Udangnya Matang Ya Kira-kira Seperti Ini 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 Bumbunya Kita Harum Banget Dan Udang Tidak Matang Warna Cantik Banget Ya Kemudian Setelah Ini Baru Kita Akan Sempelung Terong Kemudian Setelah Ini Kita Tidak Tidak Lagi Biarkan Semua Bahan Dan Bumbu Tercampur Rata Seperti Ini Setelah Ini Baru Kita Akan Tambahkan Lagi Santan Ini Santannya Aku Pakai Satu Setengah Liter Dari Dua Putir Kalau Misalnya Besar Pakainya Satu Aja Kalau Misalnya Flavis Tidak Punya Santan Seger Flavis Juga Bisa Pake Santan Instant Ini Kita Tambahkan Lagi Gula Jawa Atau Gula Putih Kemudian Garam Bagi Flavis Yang Tidak Suka Dengan Gula Jawa Ataupun Gula Boleh Di Skip Ini Kita Tambahkan Lagi Air Asam Sebanyak Ini Aku Pakai Asam Sebanyak Satu Kemudian Setelah Ini Kita Akan Masak Perlahan Jangan Sampai Santannya Pecah Jadi Harus Sering Kita Aduk Ini Kita Akan Masak Menggunakan Api Cenderung Kecil Kalau Sudah Mendidih Dan Kita Akan Masak Sampai Nanti Santetan Dan Terong Mateng Biasanya Kalau Masak Sayur Suka Yang Masih Krius Flavis Tapi Kali Ini Masakan Ini Enak Terong Sudah Agak Lembek Jadi Makin Lembek Terong Itu Nanti Rasanya Akan Makin Enak Flavis Apalagi Kalau Masak Sore Terus Besok Pagi Artinya Diangetin Lagi Pagi Pagi Kita Makan Wah Itu Nanti Rasanya Akan Jauh Lebih Enak Lagi Ini Sudah Mateng Sekarang Kita Langsung Aja Siapkan Di Meja Makan Ini Rasanya Gurih Banget Apalagi Nanti Kita Ma'em Pakai Nasi Tempe Goreng Sreng Wah Enak Terima 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 Sudah Menyaksikan Video Flavikasi Hari Semoga Kalian Suka Dan Mencobanya Yang Belum Subscribe Jangan Lupa Subscribe Dadah Terima Terima selamat menikmati